Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul di sini. Hari ini, mari kita jalin kebersamaan dalam menyelami kisah menakjubkan tentang 5 artis India yang memutuskan untuk memeluk agama Islam dan mengikuti puasa Ramadan. Mari kita berbagi keinsafan dan keberkahan bersama dalam perjalanan ini. Dalam pengantar video ini, kita akan menyelami perjalanan spiritual 5 artis India yang mengambil keputusan besar untuk memeluk Islam dan mengikuti ibadah puasa Ramadan. Kita akan melihat bagaimana keputusan mereka memperkuat iman dan membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Mari kita bersama-sama mengambil inspirasi dari kisah-kisah mereka yang penuh keberanian dan keteguhan hati. Judul, 5 artis India putuskan jadi muhalaf dan ikut puasa Ramadan. Deretan artis India putuskan jadi muhalaf dan ikut berpuasa. Setelah memutuskan memeluk agama Islam, para selebriti India ini terang-terangan mengaku bangga dengan keputusannya. Sebenarnya ada sederet nama besar India yang memutuskan masuk Islam, seperti Amrita Singh, mantan istri Saif Ali Han, serta pasangan Hema Malini dan Dharmendra. Namun dalam perjalanannya, 3 aktor veteran Bollywood ini kembali memeluk keyakinan lama mereka, Hindu. Lalu siapa saja artis India putuskan jadi muhalaf dan masih mempertahankan iman Islamnya hingga kini. Berikut ulasannya seperti dikutip dari Bollywood sadis. Sarmila Tagore Tak banyak yang tahu jika Sarmila Tagore adalah aktris veteran Bollywood yang era pada era 50-an hingga 60-an. Mertua Karina Kapur ini memulai debutnya di dunia akting di usia 14 tahun lewat film The World of Apu. Sejak itu, sosok dan aktingnya mencuri perhatian warga India. Perkenalannya dengan kapten tim kriket India, Mansur Ali Han Pataudi, berujung asmara. Namun karena perbedaan agama, perlu waktu 4 tahun bagi sang aktris untuk menjawab lamaran Mansur kala itu. Namun dia akhirnya memutuskan masuk Islam dan menikah dengan Mansur pada 1968. 2. A. R. Rahman Produser dan pencipta lagu ternama India bernama Asli A. S. Dilap Kumar ini lahir dan tumbuh dengan memeluk agama Hindu. Namun pada 1989, saat usianya masih 23 tahun, dia memutuskan bersyahadat dan mengganti namanya menjadi Allah Raka Rahman A. R. Rahman. Perjalanan sang produser memeluk agama Islam berawal dari pertemuannya dengan seorang sufi yang mengobati ayahnya saat terkena kanker. Sekitar 7 atau 8 tahun setelah kematian ayahku, kami bertemu kembali dengannya dan dia menuntunku bersyahadat, ujarnya dalam wawancara bersama Karan Tapar pada 2000. 3. Ayesha Takiyah Aktris Ayesha Takiyah tumbuh di keluarga multibudaya dan multiagama. Ayahnya penganut Hindu Gujarati, sementara ibunya keturunan Anglo-India yang membuatnya turut menjalankan ajaran agama Hindu. Aktris Tarzan, The Wonder Car ini kemudian menikah dengan Farhan Asmi di usia 23 tahun, pada 2009. Untuk menikahi putra Abu Asmi, pimpinan partai Samachwa di India itu, Ayesha memutuskan memeluk agama Islam mengikuti sang suami. Setelah menikah, Ayesha Takiyah vakum dari industri perfilman Bollywood dan fokus mengurus keluarga kecilnya. 4. Dipika Kakar Dipika Kakar adalah salah satu aktris TV India yang cukup populer. Salah satu serial TV yang pernah dibintanginya adalah Sasural Simaka. Dia diketahui menikah dengan aktor Raunak Samson pada 2011, namun bercerai 4 tahun kemudian. Setelah menjanda, Dipik jatuh cinta kembali dengan aktor Soeb Ibrahim yang membawanya bersyahadat sebelum mereka menikah pada 2018. Setelah resmi memeluk agama Islam, Dipika Kakar yang sebelumnya seorang Hindu mengganti namanya menjadi Faisa. 5. Yuvan Sankar Raja Yuvan Sankar Raja merupakan salah satu komposer muda berbakat India. Dia lahir dalam keluarga Hindu namun memutuskan bersyahadat pada 2014. Dalam wawancaranya dengan Times of India, Yuvan mengatakan, pertama kali mengenal Islam ketika ibunya meninggal dunia dan dia merasa depresi. Saat itu, seorang teman yang baru pulang umrah menghadiahinya sajadah dan Al-Quran. Sejak itu aku membaca terjemahan Al-Quran dan merasa konek dengan cepat. Aku kemudian belajar salah dan memutuskan menjadi mu'alaf pada Januari 2014, tuturnya. Dari kisah artis-artis India yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan mengikuti puasa Ramadan, kita dapat mengambil banyak hikmah. Salah satunya adalah tentang kekuatan iman dan tekat dalam menghadapi perubahan dalam hidup. Kita juga belajar tentang pentingnya mencari kebenaran dan keselamatan rohani, serta bagaimana iman mereka memberi mereka kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Mari kita renungkan dan ambil pelajaran dari perjalanan spiritual mereka. Allahu alam bisawaf. Terima kasih telah menyimak kisah menakjubkan ini bersama kami. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari keberanian dan keteguhan hati lima artis India yang memutuskan untuk memeluk Islam dan mengikuti ibadah puasa Ramadan. Mari kita terus berdoa untuk kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Jazakumullah hoiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!